Feng Hao adalah orang seperti itu. Dia tidak peduli dengan kemuliaan duniawi, juga tidak peduli dengan reputasi. Ia berharap dirinya hanyalah orang biasa. Ia berharap bisa menjalani kehidupan damai bersama keluarga dan orang-orang tercintanya. Itu sudah cukup baginya. Oleh karena itu, dia tidak tertarik untuk menjadi penguasa istana dari Istana Kaisar Fana. Jika seseorang mendiskriminasikannya karena basis budidaya keluarganya rendah, dia lebih suka tidak menjadi penguasa istana dari Istana Kaisar Fana. Baginya, alasan utama dia memilih menjadi penguasa istana adalah karena tanggung jawabnya dan kepercayaan yang diberikan oleh dewa kekosongan kepadanya. Mereka berasal dari ras yang sama, dan dia tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan mereka dibantai oleh orang luar. Feng Zhentian dan yang lainnya sangat memahaminya. Meski tersentuh, mereka tidak terkejut dengan pilihan Feng Hao. Sejak Feng Hao muncul, dia selalu melakukan yang terbaik untuk memikirkan klan. Dia tidak menahan apapun, tapi dia tidak menjadi sombong karenanya. Terhadap para tetua, dia tetap penuh hormat, dan terhadap Junior, dia tidak akan bersikap tinggi dan perkasa. Secara umum, dia adalah orang yang sangat santai. Oh ya, saat aku tiba, aku menyadari ada yang tidak beres dengan Grace City. Apa terjadi sesuatu? Feng Hao bertanya pada Feng Zhentian sambil mengingat kelainan yang dia lihat dalam perjalanan ke sini. Kota Rahmat Setelah mendengar ini, tidak hanya Feng Zhentian, tetapi semua orang di aula perlahan-lahan menjadi tenang dan memasang ekspresi serius. Apa yang telah terjadi? Melihat perubahan ekspresi mereka, Feng Hao mengerutkan alisnya dan bertanya. Kelainan ini tidak terbatas pada Grace City. Feng Zhentian menghela nafas, dan perlahan menjelaskan apa yang terjadi secara detail. Apa, semua kota kuno seperti ini? Lubang hitam. Wajah Feng Hao dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Bahkan bola kecil di dadanya telah menyembul keluar. Di dalam sepasang matanya yang cerah, ekspresi itu berkedip-kedip tanpa batas. Feng Hao samar-samar merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang kota kuno itu ketika putra cahaya suci bersembunyi di bawahnya. Namun, dia tidak tahu untuk apa formasi di bawah kota kuno itu. Mungkin itu untuk menekan sesuatu, atau mungkin untuk tujuan lain. Namun, karena ada kelainan seperti itu, itu pasti berat. Berarti telah terjadi sesuatu. Maksudnya itu apa? Feng Hao bertanya pada bola kecil dalam pikirannya. Ini. Bola kecil itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, menurut deskripsi mereka, itu pasti pancaran energi yang dipancarkan oleh berbagai kota kuno yang menembus dunia. Itulah sebabnya lahirlah lubang hitam. Menembus langit dan bumi. Feng Hao kaget. Itu adalah kemampuan yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh dewa biasa. Namun, belum lama ini, sepertinya wanita berbaju putih telah mencapai hal tersebut. Penembus langit dan bumi yang sejati adalah mampu membelah seluruh dunia. Kemampuan itu sangat menakutkan. Jika ia bisa membelah langit dan bumi, siapa yang mampu menahannya? Saat itu, dewa penguasa, Raja Hades, dan dewa Asura menggunakan batu nuwa untuk mencapai hal ini. Saya tidak pernah menyangka akan ada benda seperti itu yang tersembunyi di bawah kota kuno. Sepertinya tidak sesederhana itu. Formasi penindasan dewa langit di permukaan. Bola kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya sedikit bergetar, menunjukkan bahwa keadaan pikirannya saat ini juga tidak tenang. Formasi penindasan dewa langit adalah formasi dewa kuno yang memang pantas didapatkan. Dikatakan bahwa hal itu dapat menarik kekuatan bintang-bintang dari luar langit untuk menekan sesuatu. Tidak diragukan lagi, ini berarti pasti ada sesuatu yang sangat rahasia yang tersembunyi di bawah benua langit bela diri. Jika tidak, mengapa diperlukan formasi dewa untuk menekannya? Mengenai apa itu, sulit untuk mengatakannya. Little Ball tidak tahu, dan Feng Hao bahkan lebih tidak jelas lagi. Jika formasi ini benar-benar terkait dengan lenyapnya para dewa kuno, maka Seolah memikirkan sesuatu yang menakutkan, mata bola kecil dipenuhi kekhawatiran yang tak terlukiskan, bahkan ketakutan dan kegelisahan. Meskipun dewa kekosongan telah menyegelnya, ia juga merasakan aura semacam itu di akhir zaman kemasan kuno. Tekanan yang menyesakkan seperti itu. Meski tidak ada tanda-tanda yang jelas, ia mengetahui bahwa ada keberadaan menakutkan yang ingin menghapusnya. Dan saat itu, bukan hanya bola kecil saja yang merasakan tekanan tersebut. Dapat dikatakan bahwa semua ahli di atas Kaisar Rilem telah merasakannya. Itu sebabnya mereka memilih untuk bergabung. Aku akan pergi melihatnya. Pada akhirnya, penjelasan Little Ball sangat kabur. Feng Hao mengusap celah di antara alisnya saat dia merasakan sakit kepala. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Feng Zhentian dan yang lainnya, dia meninggalkan aula besar dan mendarat di Grey City. Untungnya, tidak banyak orang yang berjalan di jalanan. Oleh karena itu, kemunculannya yang tiba-tiba tidak menimbulkan banyak keributan. Ini juga membuat Feng Hao merasa lebih nyaman untuk memeriksa persepsinya. Saat ini, dia berada di alun-alun besar di bawah kota Kaisar. Dia menurunkan tubuhnya dan menekan telapak tangannya ke tanah, mencoba merasakan fluktuasi formasi penindasan Dewa Langit di bawah tanah. Apakah ada kelainan? Bahkan dengan basis budidayanya saat ini di puncak tingkat Sein, Feng Hao tidak dapat merasakan fluktuasi formasi penindasan Dewa Langit. Dia hanya bisa bertanya pada bola kecil, yang juga berjongkok di sampingnya. Seluruh tubuh bola kecil itu tergeletak di tanah sementara matanya yang seperti permata bersinar dengan cahaya ilahi. Setelah sekian lama, ia berdiri dan menggelengkan kepalanya. Matanya tertutup lapisan kebingungan saat ia bergumam. Saya sudah merasakannya selama beberapa waktu, dan saya perhatikan bahwa tidak ada yang aneh dengan formasi penindasan Dewa Alam semesta surgawi. Untungnya tidak ada kelainan. Mendengar ini, Feng Hao menghela nafas lega. Dia tidak dapat membayangkan jika ada masalah dengan formasi penindasan Dewa Langit dan sesuatu yang dapat menekan para Dewa muncul di dunia, lalu siapa yang dapat menghentikannya? Lalu, kelainan apa yang muncul beberapa hari lalu? Memikirkan masalahnya, dia tidak bisa tidak bertanya lagi. Ini bola kecil sepertinya ragu-ragu apakah ia harus mengatakannya atau tidak. Mungkin juga tidak terlalu yakin. Pada akhirnya, di bawah desakan Feng Hao yang tak henti-hentinya, ia akhirnya berkata tanpa daya, mungkin ini tidak sesederhana menerobos langit dan bumi, tetapi membuka pintu. Membuka pintu. Mendengar penjelasan ini, Feng Hao tertegun dan matanya dipenuhi kebingungan. Iya. 1932. Feng Hao juga menemukan kesamaan dengan kata-kata Little Ball. Memang benar, jika semua Dewa Kuno dihancurkan pada saat itu, lalu siapa yang meletakkan formasi penindasan Dewa Cakrawala? Dalam hal ini, meskipun para Dewa Kuno menderita kerugian besar pada saat itu, pasti ada yang selamat. Namun, menurut catatan di buku kuno, tidak ada Kaisar Agung atau Dewa yang muncul sejak saat itu. Oleh karena itu, selalu ada rumor di dunia bahwa Kaisar Agung dan Dewa telah pergi ke dunia abadi yang abadi. Tentu saja, ini hanya kecurigaan sebagian orang. Namun, kecurigaan semacam ini bukannya tidak mungkin. Setidaknya, itu berarti Kaisar Agung dan Dewa berada di ruang lain yang tidak mereka ketahui. Maksudmu perubahan di kota kuno membuka pintu ke dunia di mana Kaisar Agung dan Dewa menghilang? Feng Hao dengan cepat memahami apa yang ingin diungkapkan oleh bola kecil. Matanya berkedip karena khawatir dan gembira. Saya hanya menebak-nebak, saya tidak mengatakan itu pasti. Bola kecil itu bergumam, dan dengan sebuah lompatan, bola itu mengalir ke kerahnya, dan tergeletak di pelukannya. Adapun Feng Hao, tatapan bijaksana muncul di matanya, dan dia tidak bisa menahan nafas. Benar-benar badai akan datang, dan dunia akan menjadi kacau. Sekarang, ada terlalu banyak faktor tidak stabil di mana-mana. Paviliun Angin Musim Semi Dunia Penglai kemungkinan besar akan mengubah situasi dunia penglai saat ini. Namun, dalam proses kebangkitan Paviliun Angin Musim Semi, badai berdarah tidak bisa dihindari. Selain itu, Fan Chen, yang telah memurnikan esensi jiwa monster yang disegel oleh Dewa Ketiadaan, telah memasuki area terlarang surgawi. Siapa yang tahu kapan dia akan melancarkan serangan. Lagi pula, jika Fan Chen ingin tumbuh lagi, dia harus memurnikan dan melahap lebih banyak orang. Oleh karena itu, meskipun permukaannya tampak tenang, akan ada hari di mana dia akan meletus. Pada saat itu, hal itu akan membawa bencana besar bagi seluruh dunia. Ditambah dengan kejadian abnormal saat ini di kota kuno, hati Feng Hao menegang. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menertawakan dunia ketika dia berada di puncak level Saint, tetapi saat ini, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak cukup kuat dan tidak berdaya untuk mengubah arah situasi secara keseluruhan. Setengah langkah menuju alam Kaisar Agung. Mata Feng Hao perlahan fokus. Saat ini, ia hanya punya satu pilihan, dan itu adalah sesuatu yang harus ia capai. Dia harus menerobos alam puncak Saint dan menjadi Kaisar Agung setengah langkah sebelum bencana melanda. Jika tidak, dia akan menjadi jiwa yang mati di jalur perkembangan yang kacau. Jika dia bisa menerobos ke alam Kaisar Agung setengah langkah, dia tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Namun, alam berdaulat besar setengah langkah bukanlah sesuatu yang bisa ia lewati sesuka hati. Jalan masih panjang sebelum dia mencapai puncak alam suci. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kalau dilihat dari situasi saat ini, masa bermasalah tidak akan memberinya banyak waktu untuk bersiap. Aku hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran menjengkelkan ini dari benaknya. Dia menghembuskan nafas panjang dari udara kotor yang terkumpul di tubuhnya. Setelah mengatur emosinya, dia sekali lagi kembali ke olah besar klan Feng. Cukup baginya untuk mengkhawatirkan masalah ini sendirian. Seluruh keluarga tidak perlu panik. Bagaimana menurutmu? Melihat dia kembali, Feng Zentian buru-buru bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, dia hidup dalam kecemasan dan kecemasan. Dia tidak bisa makan dengan baik atau tidur nyenyak. Setiap hari terasa seperti setahun. Patriark, jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Feng Hao tersenyum tipis saat dia berkata dengan nada santai. Tidak apa-apa. Ketiga tetua itu tertegun sejenak sebelum mereka bertanya lagi. Bahkan Feng Chen, yang berada di samping, merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, dampaknya terlalu besar. Selain itu, dilihat dari fluktuasi energi yang meletus selama perubahan, klan Feng pasti tidak akan mampu bertahan dalam bencana seperti itu. Tiga tetua, ayah, tetua, tolong jangan khawatir. Saya tidak akan bercanda tentang keselamatan anggota klan saya. Feng Hao dijamin dengan sungguh-sungguh. Itu bagus. Feng Chen menghela nafas lega dan kekhawatiran di matanya menghilang. Orang lain di aula utama juga seperti ini. Kata-kata Feng Hao tidak diragukan lagi seperti tembakan di hati mereka, memberi mereka kepercayaan diri untuk menghadapi segalanya dalam sekejap. Setiap saat, bahkan dalam situasi tanpa harapan, pemuda di depan mereka ini selalu mampu menciptakan keajaiban dan membalikkan keadaan. Setelah itu, karena tidak banyak waktu tersisa, Feng Zentian dan yang lainnya pun menjalankan urusannya masing-masing. Bagaimanapun, mereka harus pergi untuk jangka waktu tertentu. Mereka harus memberikan instruksi untuk menangani hal-hal yang perlu ditangani dengan baik untuk mencegah timbulnya masalah. Setelah meninggalkan kota kekaisaran, Feng Hao tidak langsung kembali ke markas klan Feng. Sebaliknya, dia pergi ke kota kuno besar di benua langit bela diri. Setelah melewati setiap kota, apa yang dilihat dan didengarnya di sepanjang jalan membuatnya sadar bahwa dibandingkan dengan kota-kota kuno tersebut, kota rahmat ilahi masih dianggap bagus. Setidaknya masih ada orang yang berjalan di jalanan. Ada juga banyak orang yang berjalan di bar dan halaman. Ada pun dua belas kota kuno lainnya, belum lagi jalanan, mungkin terdapat kurang dari seratus orang di seluruh kota. Dari sini terlihat betapa takutnya masyarakat terhadap hal yang tidak diketahui. Menembus langit dan bumi. Mengapa itu terjadi? Apakah ada yang muncul, atau ada yang masuk? Feng Hao mengangkat kepalanya dan bergumam sambil menatap langit biru. Ia pun meyakini kejadian tersebut tidak terjadi tanpa alasan. Terlebih lagi, dia yakin itu pasti salah satu dari dua alasannya. Seseorang masuk. Kemungkinan ini tidak tinggi. Seseorang keluar. Bahkan eksistensi di tingkat dewa kekosongan membutuhkan batu nua untuk menembus langit dan bumi dan menembus penghalang ruang angkasa. Ini juga berarti bahwa bahkan seorang guru ilahi pun mungkin tidak dapat melakukan hal ini. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa itu adalah makhluk tertinggi. Jika seseorang belum mencapai alam maha tinggi, mustahil untuk keluar bahkan jika kaisar agung dan dewa ada di ruang itu. Jika seseorang masuk, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, jika seseorang keluar, maka hal itu dapat mengubah situasi dan arah dunia saat ini. Karena ada terlalu banyak orang di dunia ini yang dia sayangi, Feng Hao harus memikirkan setiap kemungkinan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, dalam situasi di mana dia benar-benar tidak bisa menemukan petunjuk apapun, dia akhirnya memilih untuk menyerah. Lagipula, dia juga sangat terdesak waktu. 1933 Ketika berita tentang Feng Hao mengambil alih sebagai penguasa Istana Kaisar Fana yang baru menyebar, seluruh wilayah manusia menjadi gempar. Dalam beberapa hari terakhir, Istana Kaisar Fana telah mengirimkan ahli untuk menekan dan memusnahkan berbagai kekuatan, dan hal itu telah menyebabkan kepanikan di hati berbagai kekuatan. Semua orang berada dalam bahaya, dan mereka sangat takut bencana akan menimpa mereka. Di saat yang sama, mereka juga bingung mengapa Asura Manor dan Istana Abis memilih diam. Mereka tidak menonjol dalam mengkritik tindakan Istana Kaisar Fana. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka akan langsung mengkritik Istana Kaisar Fana jika mereka melakukan tindakan apapun. Namun kali ini, reaksi mereka membingungkan. Mungkinkah Istana Asura dan Istana Jurang neraka takut dengan Istana Kaisar Fana? Meskipun Istana Kaisar Manusia telah menempati posisi pertama dalam kompetisi bintang baru, bukan berarti kekuatan Istana Kaisar Manusia secara keseluruhan lebih kuat daripada Istana Sembilan Neter dan Istana Asura. Namun, belum lama ini, markas Nando Manor diratakan dengan tanah. Kemudian, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi. Dalam pertempuran tersebut, seekor binatang raksasa dengan kekuatan ilahi tertinggi mengaku sebagai dewa binatang. Kemudian, Feng Hao dari Istana Kaisar Fana mengungkapkan bahwa dia adalah penguasa ketiadaan generasi ini. Saat itu, ia bahkan berhasil menyingkirkan mata-mata ras alien yang bersembunyi di tengah kerumunan. Begitu berita itu menyebar, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Istana Kaisar Fana. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari setengah hari, Istana Kaisar Fana menyebarkan berita bahwa Feng Hao akan mengambil alih sebagai penguasa ketiadaan. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Feng Hao, juara kompetisi pemeringkatan pendatang baru, adalah penguasa ketiadaan generasi ini. Berita ini tentu sangat mengembirakan karena merupakan hal yang paling dinantikan semua orang. Itu juga merupakan pilar spiritual mereka. Penguasa ketiadaan adalah dewa penjaga mereka. Oleh karena itu, setelah mengetahui berita tersebut, semua orang mengerti mengapa Asura Manor dan Istana Abis menutup mata terhadap tindakan Istana Kaisar Fana, dan mengapa Istana Kaisar Fana menjadi begitu mendominasi. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Istana Kaisar Fana memusnahkan kekuatan-kekuatan itu, mereka percaya bahwa penguasa ketiadaan tidak akan menyakiti mereka. Ketika Feng Hao membawa keluarganya ke Istana Kaisar, dia secara alami diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Dong Fang Zheng dan yang lainnya. Meskipun Feng Zhentian dan yang lainnya sangat bersemangat, mereka tidak terlalu kehilangan ketenangan. Bagi mereka, Akademi Surgawi adalah puncak umat manusia. Siapapun yang bisa masuk akademi adalah keberadaan yang tidak terjangkau. Namun sekarang, mereka sudah berada di dalam. Apalagi mereka diperlakukan seperti tamu terhormat. Mereka tidak sombong. Mereka tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Feng Hao. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah klan manusia dalam keadaan damai. Tidak ada kerusuhan, dan mata-mata yang menyusup ke klan manusia tidak menimbulkan masalah apapun. Situasi yang tampaknya harmonis menyebabkan alis Feng Hao sedikit berkerut. Klan Roh Dukun dan klan Apiliar sudah tidak cocok dengan klan manusia, jadi mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Oleh karena itu, mereka pasti akan mengambil langkah besar dalam waktu dekat. Namun kini, mereka sepertinya sudah menyerah. Tampaknya kehancuran prefektur Nandou sudah cukup untuk membuat mereka menyerah pada semua rencana mereka. Kemungkinannya hampir nol. Pada saat ini, Huang Tianyun dan Liu Chanyan berada di halaman Feng Hao, melaporkan perkembangan terkini di wilayah klan manusia. Apakah ini awal dari badai? Melihat langit cerah di luar, Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Besok adalah hari kenaikan tahtanya. Dia sepertinya mencium aura yang tidak biasa. Dia punya firasat bahwa sesuatu pasti akan terjadi besok. Penguasa ketiadaan adalah pilar spiritual klan manusia. Dia bisa meningkatkan semangat mereka. Ini memang benar. Namun, bagaimana jika penguasa ketiadaan terbunuh di depan klan manusia? Hai! Memikirkan kemungkinan ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Jika dia terbunuh dalam upacara kenaikan besok, klan manusia akan benar-benar panik. Pada saat itu, klan Roh Dukun dan klan Api Liar akan memanfaatkan situasi ini. Mereka akan mampu meratakan klan manusia yang panik tanpa menderita kerugian apapun. Ini telah menciptakan peluang bagus bagi mereka. Feng Hao mengerutkan kening dan wajahnya sangat muram. Pada saat yang sama, dia tampaknya memahami mengapa klan Roh Dukun dan klan Api Liar belum melakukan gerakan apapun sampai sekarang. Selama dia tinggal di Elysium, klan Roh Dukun dan klan Api Liar tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, dia bahkan bisa muncul dan menghilang secara tak terduga dan mengambil kesempatan untuk membunuh para ahli dari klan Roh Dukun dan klan Api Liar. Namun, upacara kenaikan harus diadakan di luar Elysium di depan seluruh umat klan manusia. Pada saat itu, penguasa ketiadaan pasti akan meninggalkan Elysium. Ini setara dengan memberi kesempatan pada klan Roh Dukun dan klan Api Liar untuk membunuhnya. Terlebih lagi, meski mereka tidak bisa membunuhnya, selama mereka mengganggu upacara kenaikan dan memaksanya melarikan diri, prestisinya di klan manusia juga akan terpengaruh. Semangat klan manusia juga akan rendah. Bagaimanapun juga, di hati umat manusia, penguasa ketiadaan adalah yang tertinggi dan maha kuasa. Memikirkan hal ini, Feng Hao mau tidak mau menggosok keningnya dan bertanya pada Huang Tianyun, yang berada di sampingnya, akankah klan Roh Dukun dan klan Api Liar memiliki keberadaan sepertimu? Ini Huang Tianyun, Liu Chanyan, dan bola kecil itu saling memandang. Pada akhirnya, mereka mengangguk. Sangat mungkin ada. Mereka mungkin tidak menggunakannya secara normal, tapi sekarang ini adalah masalah hidup dan mati bagi suku Roh Dukun dan suku Mang Yan, mereka pasti tidak terlalu peduli. Mungkin, mereka akan menggunakannya kekuatan tersembunyi itu. Klan Roh Dukun dan klan Api Liar juga sangat kuat di era kuno. Mereka memiliki master ilahi, sehingga mereka bisa mendapatkan beberapa batu kosmos surgawi. Gabungan kekuatan tersembunyi dari kedua klan membuat Huang Tianyun, Liu Chanyan, dan Xiao Kiyu merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Kedua klan itu sama-sama memiliki ahli dengan garis keturunan kuno. Jika mereka disegel, maka mereka pasti adalah eksistensi yang tidak kalah dengan mereka, atau bahkan melampaui mereka. Mendengar ini, hati Feng Hao pun tenggelam. Dia hampir yakin sesuatu yang besar pasti akan terjadi besok, dan itu akan ditujukan padanya. Tampaknya, satu-satunya cara aman saat ini adalah membatalkan upacara kenaikan. Namun cara ini tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Selain itu, hal itu juga akan menurunkan citranya di mata klan manusia. Ayah. Sebuah suara lembut terdengar dari luar halaman. Setelah itu, sesosok tubuh lincah melayang masuk. 1934. Yang muncul di halaman adalah Little King Meng. Penampilannya 80% mirip dengan King Wu. Selain itu, dia selalu menjaga kepolosan seperti anak kecil. Dia tampak seperti peribahagia yang turun dari surga. Meskipun Feng Hao sedang memikirkan banyak hal saat ini, depresinya hilang ketika dia melihat putrinya. Dia dipenuhi dengan suka cita. King Meng kecil melemparkan dirinya ke pelukan Feng Hao tanpa ragu-ragu, sambil terkikik. Dia sangat menyukai ayahnya, dan itu tidak berubah sejak mereka berada di kota Kunonefrite. Mata Xiao Qiukiu, Huang Tianyun, dan Liu Chanyan berbinar saat mereka melihat King Meng kecil. Mereka memikirkan sesuatu yang pernah membuat mereka sangat pusing. Leluhur racun yang tak tertandingi, tanpa diragukan lagi, adalah seseorang yang bahkan membuat guru ilahi sakit kepala. Terlebih lagi, dengan kekuatan penghancur racunnya yang berskala besar, ras lain menjadi ketakutan. Dapat dikatakan bahwa di zaman kuno, orang yang paling banyak membunuh orang bukanlah dewa ketiadaan, juga bukan orang dari dewa pembantaian. Namun, itu juga bukan progenitor racun yang tak tertandingi. Sebaliknya, itu adalah, seekor binatang beracun yang lahir dari tubuh nenek moyang racun yang tak tertandingi. Saat itu, ketika leluhur racun tak tertandingi menjadi dewa, sesosok makhluk lahir di alam dewanya. Orang normal bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan jika itu muncul, orang luar akan mengira itu adalah leluhur racun yang tak tertandingi. Satu-satunya yang mengetahui hal ini adalah dewa ketiadaan. Sebagai orang yang paling dekat dengan dewa ketiadaan, mereka tentu mengetahui rahasia ini. Apa yang mereka pikirkan sekarang adalah, jika mereka membiarkan leluhur racun tak tertandingi ini keluar. He he, akan ada pertunjukan yang bagus. Xiao Kiyu Kiyu menyeringai, sementara Huang Tianyun juga mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Keduanya tertawa terbahak-bahak, tidak lagi tertekan seperti sebelumnya. Liu Chanyan tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya jelas jauh lebih santai. Anehnya, dia juga tidak menyerang mereka. Menger kecil, kenapa kamu keluar? Setelah melihat Budi Dayaking mengkecil, Feng Hao bertanya dengan heran. Saat ini, Budi Dayaking mengkecil hanya berada pada tahap kesengsaraan ketujuh dan kesembilan. Dia belum mencapai puncak alam sage, tapi dia bisa meninggalkan menara seratus klan. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Kakak Sue Yanlah yang memintaku untuk keluar. Dia berkata bahwa ayah mungkin memerlukan bantuan menger. King Mengkecil mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berkata dengan jujur. Sue Yan. Feng Hao tertegun, tapi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Sue Yan adalah seorang guru citra surgawi. Dia pasti melihat sesuatu dari langit, itulah sebabnya dia mengingatkan Mengkecil. Namun, apa yang Feng Hao tidak mengerti adalah bagaimana menger kecil, yang belum mencapai puncak tingkat sein, dapat membantunya. Tuan, dia memang bisa membantumu. Seolah merasakan keraguannya, Huang Tianyun, yang berdiri di belakangnya, mengingatkannya. Oh. Feng Hao berbalik dan menatapnya dengan bingung. Tuan, apakah Anda sudah melupakan tanah terlarang Beimang? Huang Tianyun menyeringai dan melanjutkan. Kawasan terlarang Beimang. Mata Feng Hao bergetar. Dia hampir mati di sana, jadi tentu saja dia tidak bisa melupakan keberadaan kawasan terlarang itu. Apalagi karena sudah dua kali memasukinya, ia yakin ada juga makhluk di tanah terlarang Beimang. Namun, dia tidak tahu makhluk apa itu. Namun, sekarang setelah Huang Tianyun menyebutkannya, dan melihat ekspresi bola kecil dan Liu Chanyan, Feng Hao tahu bahwa makhluk di tanah terlarang Beimang sungguh luar biasa. Segera, dia memahami situasinya. Tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus bergegas ke tanah terlarang Beimang secepatnya. Kalau tidak, waktu tidak akan cukup. Bola kecil sepertinya tahu apa yang dipikirkan Feng Hao dan mengingatkannya. King Wu dan ibunya sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ia tahu bahwa Feng Hao, yang menghargai keluarga, kemungkinan besar akan membiarkan mereka bertemu terlebih dahulu. Namun, hal itu juga akan membuang banyak waktu. Ini, Feng Hao menjadi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia berkompromi karena situasi besok. Mengher kecil, ayo kita pergi ke suatu tempat dulu, lalu menemui ibumu. Oke. Meng, R akan mendengarkan ayah. Kata mengher kecil dengan patuh. Kata-katanya dipenuhi dengan ketergantungan pada Feng Hao. Memimpin. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Huang Tianyun dan Liu Chanyan terus mengawasi Akademi Surgawi, sementara bola kecil membawa Feng Hao dan King Meng kecil ke tanah terlarang Beimang di benua Tianwu. Dengan Xiao Kiyu Kiyu memimpin, kelompok mereka hanya menghabiskan beberapa jam untuk tiba di luar tanah terlarang Mang Utara. Di depan mereka, ada lautan racun yang melonjak seperti gelombang nyata. Tanah di sekitarnya juga gelap gulita dan tandus. Namun, banyak tanaman yang tumbuh di lautan racun ini. Namun, jelas sekali bahwa itu semua adalah racun. Salah satu dari mereka bisa membunuh ahli tingkat Xin. Mengunjungi kembali tempat lama, hati Feng Hao sangat tenang. Dia akhirnya mengerti kenapa dia bisa memasuki tanah terlarang Beimang dengan aman dan mendapatkan buah mengkilap tujuh warna. Alasannya adalah King Meng kecil. Dia awalnya penasaran dengan hal ini, tapi sekarang, semua keraguannya terselesaikan dengan mudah. Apa yang harus saya lakukan? Feng Hao bertanya pada Kiyu Kiyu Kecil. Aku tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, dia seharusnya bisa melepaskan makhluk beracun itu. Bola kecil berbicara dengan suara terdam. Saat pandangannya beralih ke King Meng kecil, dia terkejut. Pada saat ini, tubuh halus Little King Meng diselimuti lapisan cahaya abu-abu samar. Tampaknya itu beresonansi dengan lautan racun di depannya. Feng Hao ingin mengingatkan dan menyela, tapi dia dihentikan oleh Little Ball, yang memberi isyarat padanya untuk terus menonton. Secara bertahap, cahaya abu-abu di tubuh Little King Meng menjadi lebih padat. Riak di lautan racun juga menunjukkan bentuk yang sangat teratur, seolah-olah sedang mengirimkan suatu informasi. Setelah sekian lama, situasi ini baru kembali normal setelah King Meng kecil membuka matanya. Ayah, ada suara yang menyuruhku masuk ke dalam. Ada suara. Feng Hao sedikit mengernyit. Tatapannya tertuju pada Kiyu-Kiyu kecil, yang sedikit mengangguk. Apakah kamu membutuhkan ayah untuk menemanimu? Tidak dibutuhkan. King Meng kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, suara itu menyuruhku masuk sendirian. Jika ayah ingin masuk juga, ayah mungkin akan terluka. Oh. Feng Hao hampir yakin bahwa benda yang disegel di tanah terlarang Mang Utara adalah keberadaan yang mirip dengan bola kecil. Kalau begitu berhati-hatilah. Meng, air akan baik-baik saja. King Meng kecil terkekeh dan berjalan menuju lautan racun sendirian. Bangun. 1935. Di depannya ada lautan hitam pekat yang tak terbatas. Energi racun seperti cairan berdetak seperti gelombang, menyapu ke segala arah. Ini adalah tanah terlarang Beimang yang dihormati semua orang. Namun, saat ini, ada sosok mungil berjalan di dalam laut beracun. Dia sepertinya tidak takut dengan tanah terlarang yang ditakuti semua orang. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di tamannya sendiri. Sikapnya yang santai membuat Feng Hao menghela nafas dengan emosi. Seperti yang diharapkan dari badan racun tertinggi. Dia kebal terhadap semua energi racun dan bahkan dapat menyerap esensi energi racun untuk memperkuat dirinya sendiri. Benang tipis energi racun tidak dapat disembunyikan dari mata Feng Hao. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang badan racun tertinggi. Pada saat yang sama, dia yakin bahwa King Meng kecil dapat menaklukkan makhluk beracun yang tersegel di inti tanah terlarang Beimang. Jika dia menggunakan racun, dia akan menjadi penolong yang luar biasa. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung saat cahaya aneh berkedip di matanya. King Meng kecil telah dengan sempurna menunjukkan kekuatan energi racun di Menara Seratus Klan. Jika itu adalah seseorang yang levelnya sama dengannya, tidak ada yang bisa menandinginya. Dapat dikatakan bahwa jika Dewa Kekosongan tidak memiliki ramuan abadi Senong yang terbuat dari ramuan abadi Senong, dia tidak akan mampu menundukkan leluhur racun tertinggi. Kali ini, jika suku Roh Dukun dan suku Apimang ingin menekan klan manusia dengan jumlah, maka rencana mereka akan hancur. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Feng Hao. Putrinya sendiri sebenarnya memiliki kemampuan seperti ini. Dia telah membantunya lebih dari sekali atau dua kali. Kali ini, dia bahkan memberinya secercah harapan dari keputus asaan. King Meng kecil tidak merasakan sesuatu yang aneh saat dia berjalan di laut beracun. Sebaliknya, setiap pori-pori di tubuhnya memancarkan perasaan menyegarkan. Itu membuatnya merasa seolah jiwanya sedang disublimasikan. Sungguh tak terbayangkan. Tuan, Tuan. Sebuah suara terus bergema di benaknya seolah-olah itu membimbingnya. Tidak ada jalan memutar saat dia berjalan menuju inti tanah terlarang Beimang. Cici Di tengah lautan racun, tubuh Little King Meng seperti pusat pusaran air. Racun di sekitar lautan racun tampaknya dimurnikan dan diserap secara alami olehnya. Berdengung Sebelum dia mencapai wilayah dalam laut racun, suara mendengung yang beresonansi dengan laut racun di sekitarnya bergema. Segera, aura di tubuhnya melonjak dan melonjak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Seolah-olah dia adalah iblis wanita dari dunia iblis yang turun ke dunia manusia. Auranya tak tertandingi, seolah-olah dia adalah pengendali laut racun. Saat dia bernapas, laut racun di sekitarnya bergelombang secara ritmis. Situasinya sangat aneh. Saya berhasil menembus puncak level suci. Di luar lautan racun, Feng Hao, yang mata umumnya bersinar sepanjang waktu, melihat perubahannya dan segera berseru kaget. Dia sudah mencapai puncak tingkat suci, jadi dia secara alami bisa melihat dunia King Meng kecil. Dia baru mencapai tahap kesengsaraan ke-7 dan ke-9 belum lama ini. Jika dia ingin menerobos ke puncak tingkat suci, bahkan jika dia cukup menyempurnakan inti spiritual di pagoda seratus klan, itu masih membutuhkan waktu beberapa tahun. Namun, baru 10 menit sejak King Meng kecil memasuki laut racun, tapi dia telah mencapai sesuatu yang membutuhkan waktu beberapa tahun. He he, bakat dari fisik racun tertinggi tidaklah rendah. Bahkan sebanding dengan beberapa fisik Dewa Master. Di sampingnya, bola kecil bergumam saat matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi kristal. Oh! Feng Hao melihatnya dengan heran. Saat itu, leluhur racun tertinggi mendirikan klan Dusendirian dan menjadi leluhur klan tersebut. Namun, dia kemudian ditundukkan oleh Dewa Kekosongan, Little Ball menjelaskan. Ada banyak klan dalam ras manusia yang tidak memiliki garis keturunan manusia murni sejak awal. Misalnya saja rumah Nandou, rumah Dewa Kematian, dan lain sebagainya. Mereka semua adalah klan kecil yang baru saja bergabung dengan ras manusia seperti klan lainnya. Saya tidak menyangka akan ada cerita seperti itu. Feng Hao mengangguk sambil berpikir sambil mendengarkan kata-kata Little Ball. Omong-omong, praktis tidak ada lagi orang dengan garis keturunan manusia murni di benua seratus ras. Kiu-kiu kecil bergumam pelan. Apakah ini alasan mengapa Master God Fisik hanya dapat diproduksi di dunia primordial, dunia bawah, dan dunia asura? Feng Hao mengangkat alisnya, tapi dia tidak membantahnya. Ketiga jenis fisik Dewa Utama ini hanya akan muncul pada orang dengan garis keturunan manusia paling murni. Oleh karena itu, fisik Dewa Utama yang telah muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bukanlah orang-orang dari benua seratus ras. Tapi kali ini, Feng Hao sedikit terkejut. Itu dari benua langit bela diri. Itu benar. Bola kecil mengangguk. Namun, mereka tidak mempunyai niat untuk melakukan diskriminasi. Setelah melewati era itu, mereka memahami betapa besarnya pengorbanan mereka demi umat manusia. Saat itu, tiga guru besar ilahi telah menciptakan tiga alam karena mereka ingin melestarikan garis keturunan paling murni dari ras manusia. Oleh karena itu, Anda harus memahami bahwa yang terbaik adalah tidak memperlakukan tiga alam sebagai tempat perlindungan bagi ras manusia. Mungkin tidak ada ras manusia berdarah murni di masa depan. Itu berarti tubuh tiga guru besar ilahi, serta beberapa tubuh ras manusia yang bermutasi dan unik, tidak akan pernah muncul lagi. Mempertimbangkan keseriusan masalah ini, Xiao Qiuqiu dengan sangat hati-hati menjelaskan kepada Feng Hao. Ia tahu bahwa Feng Hao pasti telah mempertimbangkan kemungkinan untuk mengevakuasi warga benua seratus ras ke dunia primordial, dunia asura, dan dunia bawah tanah jika mereka benar-benar tidak dapat menangkis pasukan ras roh dukun dan ras api liar. Niatnya baik, dan dia bisa menghindari kerugian sebanyak mungkin. Namun, bagi garis keturunan manusia murni, itu adalah bencana yang menghancurkan. Akibatnya, ketika Little Ball menyebutkan ini, ekspresi Feng Hao langsung berubah. Dia menjadi sedikit tidak yakin. Jika mereka tidak bisa menangkis pasukan ras roh dukun dan ras api liar serta tidak membiarkan warga benua seratus ras mencari perlindungan di tiga alam, bukankah mereka hanya perlu menyaksikan mereka di bantai? Saat ini, meskipun umat manusia telah membentuk aliansi dengan banyak ras lain, kecil kemungkinannya bagi mereka untuk menghentikan dua ras yang berada di peringkat sepuluh besar dalam hal kekuatan keseluruhan. Saya percaya bahwa penduduk asura manor dan netherworld world tidak akan mengizinkan warga dari seratus ras benua memasuki dunia asura dan dunia netherworld. Little Ball memahami temperamen Feng Hao dan tersenyum pahit. Dengan kata lain, kita harus menjauhkan pasukan ras roh dukun dan ras api liar dari wilayah manusia. Mata Feng Hao sedikit menyipit. Iya, 1936. Setelah wilayahnya meningkat, King Meng kecil bereaksi dengan cepat dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah di bawah bimbingan suara. Meskipun ini pertama kalinya dia mendengar suara itu, dia tidak tahu kenapa tapi perasaan akrab dan hangat muncul dari lubuk hatinya. Seolah-olah dia telah bertemu keluarganya. Itu sebabnya dia bisa berjalan ke lautan racun tanpa rasa takut. Sepanjang jalan, energi racun melonjak semakin ganas dan toksisitasnya menjadi semakin padat. Hal ini menyebabkan cahaya hitam di tubuh Little King Meng menjadi lebih menyilaukan. Itu seperti matahari hitam, begitu menyilaukan dan mengintimidasi. Bangun! Lingkaran cahaya hitam beriak lapis demi lapis, membuat King Meng kecil tampak seperti dewa yang datang dari saman kuno. Di saat yang sama, jumlah benang hitam di sekitarnya meningkat dan menjadi lebih padat. Bentuknya hampir berwujud dan bahkan memiliki kilau logam. Semuanya mengalir ke tubuh Little King Meng. Hal ini membuat Feng Hao, yang berada di luar lautan racun, khawatir jika King Meng kecil dapat menahannya. Namun, jelas bahwa Feng Hao terlalu khawatir. Fisik King Meng kecil tidak menolak energi racun di sekitarnya sama sekali. Sebaliknya, wilayahnya terus meningkat dan tubuhnya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Tampaknya ketika energi racun memasuki tubuhnya, itu juga melemahkan fisiknya. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan tubuhnya meledak. Puncak alam suci, peringkat kedua, peringkat ketiga. Hati Feng Hao bergetar. Ketika Little King Meng mencapai bagian dalam lautan racun, dia benar-benar meningkatkan wilayahnya sebanyak dua wilayah. Kecepatan ini tidak bisa disebut terbang, ini lebih seperti curang. Peningkatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Feng Hao, yang tampak seperti monster di mata orang lain, terkejut. Meskipun peningkatannya sangat mengejutkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kondisi Little King Meng saat ini. Setelah mengumpulkan begitu banyak energi racun selama bertahun-tahun, itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika dia bisa melahap semua energi racun di tanah terlarang Mang Utara dan mengambilnya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa menembus batasnya. Dan mencapai alam kaisar, tapi dia pasti bisa mencapai alam kaisar agung setengah langkah. Lil, Kiu-Kiu meratap dari samping. Mengapa dia mampu menahan energi sebesar itu? Feng Hao bertanya dengan bingung. Energi di dunia ini tidak ada habisnya, tetapi fisik seseorang terbatas. Oleh karena itu, ketika energi dalam tubuh seseorang telah terkumpul hingga titik tertentu, ia tidak dapat lagi menyerapnya. Jika tidak, tubuh seseorang akan meledak dan mati. Apakah kamu lupa bahwa dia memiliki badan racun tertinggi? Bola kecil itu memutar matanya. Meskipun dia tidak bisa menyerap jenis energi lain, selama itu adalah energi racun, dia bisa melahapnya tanpa henti. Ini sama dengan tubuh ketiadaanmu. Pusaran kedua. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Baru sekarang dia ingat bahwa dia pernah merasakan keberadaan pusaran hitam pekat di tubuh Little King Meng. Itu sangat mirip dengan pusaran ketiadaan miliknya. Itu seperti lubang hitam. Ini juga alasan mengapa energi di dalam tubuh Feng Hao tidak mengering, karena pusaran ketiadaan di tubuhnya tidak ada habisnya. Jika King Mengher kecil bisa meningkat seperti ini, apakah itu berarti aku juga bisa? Detak jantung Feng Hao tiba-tiba bertambah cepat, dan ekspresi matanya berkedip-kedip tanpa henti, seperti bintang di langit. Dia tahu bahwa jumlah energi yang dikonsumsi tidak dapat meningkatkan wilayahnya. Namun, melahap esensi energi berkualitas tinggi dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang Dao Agung Langit dan Bumi. Tentu saja. Bola kecil itu menganggupkan kepalanya seolah itu adalah hal yang biasa. Ini. Mendengar penegasannya, napas Feng Hao menjadi semakin tergesa-gesa. Dia bahkan berpikir untuk menghabiskan energi secara sembarangan. Namun, kata-kata bola kecil selanjutnya menghancurkan sisa harapan terakhir di hatinya. Pada tahap awal, kamu bisa membuat tempat yang mirip dengan tanah terlarang Beimang. Faktanya, logika ini sama dengan energi spiritual yang melayang. Orang yang tinggal di tempat dengan energi spiritual yang tipis akan meningkatkan alamnya lebih lambat. Di sisi lain, tempat-tempat dengan energi spiritual yang kaya dapat memungkinkan orang untuk lebih memahami Dao Agung Langit dan Bumi dan dengan cepat meningkatkan alam mereka. Pada saat ini, alasan mengapa King Meng kecil dapat meningkat begitu cepat adalah karena dia saat ini sedang menyerap energi racun konsentrasi tinggi. Eh! Feng Hao tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia pusing karena kepanasan. Tanah terlarang Beimang. Omong-omong, bahkan seseorang yang setengah langkah ke alam Kaisar Agung tidak akan mampu bertahan jika dia memasuki area dalam. Alasan mengapa Feng Hao mampu bertahan bukan hanya karena ia memiliki kodeks persenjataan ilahi, tetapi juga karena kemunculan pria berpakaian abu-abu, fanchen, dan perlindungan makhluk beracun di tanah terlarang Beimang. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa menemukan tempat lain seperti tanah terlarang Beimang. Tanah terlarang kehidupan di Langye berbeda dengan tanah terlarang Beimang. Alasan mengapa tanah terlarang kehidupan menjadi seperti itu adalah karena segelnya. Itu karena Dewa Kekosongan kemudian bangkit dan jumlah batu kosmik surgawi yang diperolehnya sangat terbatas. Setelah menyegel Huang Tianyun, Liu Chanyan, dan Fanchen, tidak banyak yang tersisa. Oleh karena itu, ketika dia menyegel bola kecil tersebut, dia membentuk formasi pemakan roh yang akan melahap vitalitas di sekitarnya untuk mengisi kembali bola kecil tersebut. Itulah sebabnya tanah terlarang kehidupan dikenal di seluruh benua langit bela diri. Namun energi beracun di tempat itu tidak sepada tanah terlarang Beimang. Sebaliknya, karena semua vitalitas dan energi spiritual telah diisi ulang ke dalam bola kecil, tanah terlarang kehidupan hanyalah tanah tandus kematian. Namun, jika saya dapat menemukan tempat seperti tanah terlarang Beimang, bukankah saya dapat meningkatkan budidaya saya secepat itu? Feng Hao tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia mengukir hal ini di dalam hatinya. Meski kecepatan kultifasinya saat ini sangat cepat, jauh melebihi orang biasa, ia belum puas karena tekanan dari dunia luar membuatnya merasa tidak aman. Dia harus menerobos ke alam kaisar setengah langkah. Urutan kelima, urutan keenam, urutan ketujuh. Ketika King Meng kecil tiba di area inti tanah terlarang Beimang, budidayanya telah mencapai puncak alam suci Orde Ketujuh. Kamu ada di mana? King Meng kecil mengedipkan matanya yang cerah saat dia mengamati sekeliling, mencoba menemukan orang yang mengiriminya pesan tersebut. Namun, tidak ada apapun di depannya. Tidak ada seorang pun atau makhluk hidup. Tuan, aku ada di bawah kakimu. Suara itu dipenuhi dengan kegembiraan saat terngiang di benaknya. Di bawah kakiku. King Meng kecil buru-buru mundur beberapa langkah, tetapi dia menemukan tidak ada apapun di bawah kakinya. Tuan, saya disegel di bawah sebidang tanah ini. 1937. Oh, jadi begitu. Setelah mendengar penjelasan suara itu, King Meng kecil yang kebingungan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, dia berbalik ke tanah dan bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan untuk melepaskanmu? Tanpa alasan, dia belum pernah bertemu dengan pemilik suara itu sebelumnya. Namun, dia memercayai pemilik suara itu dan yakin bahwa hal itu tidak akan membahayakan dirinya. Dia bahkan tidak menanyakan alasannya dan ingin melepaskannya. Hal ini membuat makhluk beracun yang disegel di tanah terlarang Mang Utara sangat tersentuh. Rasanya memiliki gadis kecil yang lugu sebagai tuannya bukanlah hal yang buruk. Ketika manusia tumbuh dewasa, mereka seringkali meninggalkan kemurnian dan kebaikan di dalam hatinya. Beberapa orang bahkan menganggap itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Namun, hanya mereka yang pernah mengalami pengkhianatan hati manusia yang benar-benar dapat memahami betapa santainya berinteraksi dengan seseorang tanpa rencana apapun. Pada saat ini, ia memutuskan untuk membiarkan Tuan kecilnya mempertahankan kepolosannya dan membiarkannya melakukan hal-hal buruk. Tuan, kamu hanya perlu meneteskan setetes darah dewa untuk membuka segelku. Ia mengambil nafas dalam-dalam dan suaranya yang sedikit bergetar perlahan terdengar. Setelah disegel selama bertahun-tahun, akhirnya ia bisa melihat cahaya siang hari lagi. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa itu tidak bersemangat. Pada saat ini, bahkan ia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan menampakkan dirinya. Teteskan darah. King Meng kecil memiringkan kepalanya dan sedikit kepanikan melintas di wajahnya. Wajahnya juga menjadi sedikit pucat. Namun, pada akhirnya, dia masih menggigit bibirnya dan bertanya dengan tatapan tegas, Apakah tidak apa-apa asalkan aku menjatuhkan darahku ke tanah? Iya tuan. Suara itu menjawab dengan tidak sabar. Tampaknya ia terhibur dengan rasa takut tuan kecilnya akan pendarahan dan emosinya yang gelisah telah berkurang. Oh, kalau begitu aku akan mulai. King Meng kecil menutup matanya dan mengulurkan jarinya yang putih dan lembut. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Menetes. Setetes darah merah cerah menetes ke tanah yang gelap gulita dan dengan cepat meresap ke dalam tanah seolah itu adalah pemandangan yang paling umum. Namun, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Hal ini menyebabkan King Meng kecil, yang dipenuhi dengan antisipasi, matanya yang cerah dipenuhi keraguan dan kebingungan. Tuan, Anda harus mundur. Kalau tidak, saya khawatir saya akan menyakiti Anda. Suara itu terngiang di benaknya lagi, mengingatkannya. Mundur sedikit. Meskipun King Meng kecil tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tetap mengikuti petunjuk suara itu dan mundur jauh dari area inti dari area terlarang. Tidak apa-apa. Ketika Little King Meng berada 2 hingga 3 mil jauhnya dari area inti, suara itu akhirnya menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah terangkat. Gemuruh. Bersamaan dengan perkataannya, seluruh tanah mulai bergetar, seolah-olah itu adalah awal dari gempa bumi. Terlebih lagi, getarannya semakin kuat, seolah-olah seluruh tanah akan runtuh. Bahkan Feng Hao dan Xiao Kiyu, yang berada di luar tanah terlarang Mang Utara, bisa merasakannya. Itu keluar. Mata Xiao Kiyu Kiyu bersinar bagaikan permata, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi sambil bersorak penuh semangat. Menger kecil ada di sana. Dia tidak akan terluka, kan? Feng Hao sedikit khawatir tentang keselamatan Little King Meng. Di saat yang sama, dia juga penasaran dengan kemampuan makhluk yang lahir dari domen dewa leluhur racun tertinggi ini. Kresek, kresek, kresek. Saat getaran tanah semakin hebat, seluruh langit dan bumi berguncang. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Energi beracun di tanah terlarang Mang Utara melonjak secara kacau, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kemana pun ia pergi, sehelai rumput pun tidak terlihat. Apa yang terjadi? Beberapa orang di sekitar tanah terlarang Mang Utara juga merasakan perubahan tersebut. Pada saat itu, mereka semua melihat ke arah tanah terlarang Mang Utara dengan ketakutan di mata mereka. Beberapa orang yang lebih pemalu dan berhati-hati sudah mulai mundur, berniat meninggalkan tempat ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang pemberani yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka mengumpulkan keberanian dan maju bukannya mundur, secara bertahap mendekati tanah terlarang. Semua orang tahu betapa mengerikannya tanah terlarang Mang Utara, namun peluang dan risiko selalu hidup berdampingan. Terlebih lagi, tanah terlarang Mang Utara tidak seperti tanah terlarang kehidupan Langye, di mana tidak akan terjadi turbulensi besar. Situasi kali ini memang membingungkan semua orang. Gemuruh. Namun, tidak lama setelah mereka maju dengan susah payah, ledakan yang menggelegar tiba-tiba bergema di seluruh langit dan bumi. Saat ini, seluruh langit dan bumi bergetar. Terlebih lagi, seiring dengan ledakan tersebut, kumpulan awan dan kabut hitam pekat melonjak dari arah kawasan terlarang Mang Utara. Itu menutupi langit dan menutupi terik matahari di langit, menyebabkan hari yang semula cerah langsung berubah menjadi malam yang gelap gulita. Pemandangan yang begitu mengerikan menyebabkan semua orang di dekatnya menunjukkan ekspresi panik. Bahkan mereka yang tidak takut mati dan terus maju menuju tanah terlarang Mang Utara tidak bisa menggerakkan kakinya. Kaki mereka gemetar. Mungkinkah iblis telah turun? Seseorang berseru dengan suara gemetar, menyebabkan banyak orang di dekatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Mereka mungkin tidak begitu paham tentang sejarah kuno, tetapi di benua langit bela diri, ada beberapa buku kuno yang menyebut ras asing yang muncul selama kekacauan di akhir era primordial sebagai iblis. Legenda mengatakan bahwa iblis-iblis itu sangat kuat dan praktis tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di benua langit bela diri, mereka bisa dikatakan mengamuk tanpa hambatan. Jika bukan karena kemunculan seorang prajurit yang menghentikan invasi mereka, manusia di benua langit bela diri sudah lama dimusnahkan atau diubah menjadi budak. Tapi saat mereka menebak-nebak, awan hitam pekat di langit perlahan menghilang. Selanjutnya tanah juga berhenti bergetar. Jika bukan karena kekacauan di sekitar, banyak orang akan mengira tidak terjadi apa-apa. Saat tanah retak terbuka, seekor binatang besar yang tampak seperti kilin muncul di depan Little King Meng. Namun, perbedaannya adalah ada lapisan api seperti cairan berwarna hitam pekat yang menempel di sekitar tubuhnya. Itu membakar ruang di sekitarnya hingga meledak. Kadang-kadang, lubang kecil berwarna hitam pekat akan terkoyak, memperlihatkan ruang mengalir yang gelap gulita dan tak berujung. Apalagi di dalam mulut binatang raksasa ini terdapat dua taring yang lebih tinggi dari atas kepalanya. Warnanya putih mengerikan dan tampak sangat menakutkan. Ditambah dengan penampilannya, terlihat sangat menyeramkan. Anehnya, King Meng kecil tidak takut. Sebaliknya, dia dengan penasaran melihat binatang besar di hadapannya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berbicara. Kau lah yang menyuruhku untuk mengeluarkanmu. Ya Tuhan. 1938. Lautan racun yang hitam pekat dan tak terbatas perlahan kembali tenang setelah tanah berhenti bergetar. Namun, itu jelas menjadi lebih redup. Di dunia luar, seseorang dapat melihat bagian dalam laut beracun dengan mata telanjang. Dari sini terlihat bahwa racun di tanah terlarang Mang Utara telah melemah. Pada saat ini, di bagian terdalam dari lautan racun, seorang gadis berwajah manis sedang menghadapi binatang raksasa yang tampak sangat menyeramkan. Anehnya, gadis itu sepertinya tidak takut dengan binatang buas raksasa yang ada di hadapannya. Sebaliknya, hubungan keduanya tampak cukup mesra. Terlebih lagi, binatang raksasa ganas itu tampil sangat jinak di hadapan gadis muda dan cantik ini. Tampaknya tidak berbahaya sama sekali. Terlalu tinggi. Saya tidak bisa mencapainya. King Meng Kecil mengangkat tangannya, ingin menyentuh kepalanya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat meraihnya sama sekali. Tuan, kalau begitu aku akan menjadi lebih kecil. Setelah binatang raksasa itu selesai berbicara, tubuhnya yang seperti gunung dengan cepat menyusut. Setelah sekian lama dalam ketenangan, seorang gadis muda berjalan keluar sambil membawa seekor anjing hitam kecil dengan dua taring yang menakutkan. Wajah kecilnya dipenuhi kegembiraan. Ayah. Setelah melihat Feng Hao, King Meng Kecil berlari mendekat. Apa kamu baik-baik saja? Meskipun King Meng Kecil yang lincah berdiri di depannya, Feng Hao masih memeriksanya karena khawatir. Dia hanya menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa dia benar-benar tidak terluka. Ini hitam. Seolah mempersembahkan harta karun, King Meng Kecil mengangkat anjing hitam kecil di pelukannya. Wow, 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 wow. Saat kata-katanya jatuh, suara aneh terdengar. Ketika Feng Hao dan King Meng Kecil mendengar suara itu dan menoleh, mereka menemukan bahwa itu adalah kiyu-kiyu kecil. Pada saat ini, sepertinya ia terkena serangan epilepsi saat ia terlempar dan berbalik ke tanah. Kedua kakinya berulang kali menghantam tanah sambil mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Itu tampak seperti orang yang tertawa sampai bersandar ke depan dan ke belakang. Meskipun Little King Meng dan Feng Hao tidak mengerti apa yang sedang terjadi, anak anjing hitam di tangan Little King Meng menyipitkan matanya, memperlihatkan kilatan berbahaya. Ia juga sangat tidak berdaya. Ia tidak tahu apakah itu keturunan, tetapi King Meng Kecil tampaknya tidak memiliki bakat khusus dalam hal penamaan. Melihat bulunya yang hitam pekat, ia langsung memberinya nama yang sangat sederhana. Blacky. Saat itu, khususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Kenapa dia harus menanyakan nama? Namun, melihat mata King Meng Kecil yang besar, berair, dan polos, ia tidak tahan untuk menolaknya. Pasalnya, ia takut akan merasa kecewa dan sedih saat melihat King Meng Kecil. Xiao Kiu Kiu sepertinya tidak menjadi lebih baik. Anjing hitam kecil itu berbicara dalam bahasa manusia, dan suaranya dipenuhi dengan ejekan mirip manusia. Hal ini secara langsung menyebabkan Xiao Kiu Kiu yang sedang mengalami kejang membeku di tempat. Sua. Xiao Kiu Kiu langsung berbalik, dan sepasang matanya yang seperti permata berkedip dengan cahaya ilahi. Ia menatap anak anjing hitam di tangan King Meng Kecil, seolah dipenuhi dengan permusuhan. Xiao Kiu Kiu, jangan ganggu Blacky Ku. Kalau tidak, aku akan meminta ayah untuk menghajarmu. King Meng Kecil, yang telah melihat beberapa trik Xiao Kiu Kiu, langsung menyembunyikan anak anjing hitam di belakangnya dan mendengus pelan ke arah Xiao Kiu Kiu. Kalimat ini membuat kedua binatang kecil yang sedang bertarung satu sama lain itu menggerakkan mulut mereka dengan keras. Sepertinya keduanya hampir sama, dan tidak satu pun dari mereka yang lebih baik. Kasihan sekali mereka. Reputasi mereka hancur karena nama ini. Dalam sekejap, mereka diliputi kebencian terhadap tuannya masing-masing. Meng Kecil, bukankah menurutmu Blacky lebih baik dipanggil Wang Kai? Feng Hao sepertinya sangat menyukai nama ini. Saat dia mengatakan ini, jantung seekor anak anjing hitam hampir mengalami korsleting. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dan mulutnya berbusa. Nama ini bagus. Nama ini sungguh menakjubkan. Xiao Kiu Kiu, yang berada di samping, menambahkan hinaan pada lukanya dan mengemakan kata-kata Feng Hao. Bahkan terkesan ingin melihat dunia dalam kekacauan. Menurutku itu seharusnya disebut Wang Yun, Wang Bao. Ini semua baik-baik saja. Kudengar itu bisa membawa keberuntungan bagi tuannya. Itu benar. Setelah mendengar ini, Feng Hao mengangguk setuju. Pandangannya tertuju pada Xiao Kiu Kiu yang sombong. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang, kamu harus mengganti namamu menjadi Wang Yun. Eh. Hal ini secara langsung menyebabkan Xiao Kiu Kiu yang sombong menendang keempat kakinya dan tergeletak di tanah, seolah-olah ia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Mungkinkah ini disebut menggali kubur sendiri? Saya selalu merasa bahwa keberuntungan saya tidak baik. Jadi itu karena masalah ini, Feng Hao berkata sambil berpikir, tetapi sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang tidak terlihat. Dia sekarang yakin bahwa anak anjing hitam dengan dua taring panjang di tangan Little King Meng adalah makhluk beracun yang tersegel di inti tanah terlarang Beimang. Meskipun dia memiliki beberapa keluhan tentang makhluk beracun ini, paling tidak, makhluk beracun ini masih memberi muka pada King Meng kecil. Itu memungkinkan dia untuk memasuki inti tanah terlarang dua kali, mendapatkan Beimang Munk Shoot, dan mendapatkan Rainbow Glice. Itu tidak buruk. Tuan, saya sudah punya nama. Saya sudah terbiasa. Saya rasa tidak perlu mengubahnya. Tuan kecil, menurutku nama hitam kecil terlalu bagus. Aku akan dipanggil hitam kecil, aku tidak akan mengubahnya. Di bawah perjuangan tersebut, kedua anak anjing yang menyedihkan itu menangis tanpa air mata. Tidak banyak waktu tersisa. Sudah waktunya untuk kembali dan bersiap. Melihat langit malam, senyuman di wajah Feng Hao menghilang dan digantikan dengan ekspresi hati-hati. Karena itu adalah badai yang tidak dapat dihindari, dan dia tidak pernah berpikir untuk menghindarinya, dia akan menghadapinya dengan berani. Feng Hao benar-benar ingin melihat trik apalagi yang dimiliki klan roh penyihir dan klan api mang. Ayo, 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 ayo. Takut Feng Hao akan mengubah namanya menjadi Wang Yun secara tiba-tiba. Jika itu masalahnya, lebih baik dibunuh saja secara langsung. Itu akan lebih memuaskan. Little Black, terima kasih sudah menahan diri dua kali. Saat pergi, Feng Hao dengan ramah tersenyum pada anak anjing hitam dipelukan Little King Meng. Kemudian, dia mengikuti jejak Little Kiyu-Kiyu dan segera meninggalkan tempat ini. Setelah kembali ke Akademi Surgawi, Feng Hao tidak mengganggu siapapun. Bersama dengan King Meng kecil, mereka membawa dua binatang kecil itu ke halaman tempat Feng Chen, Qiyong Su, King Wu, dan Yun Ning berada. Ketika ibu dan putrinya bersatu kembali, mereka secara alami saling bercerita betapa mereka merindukan satu sama lain. Ketika Qiyong Su melihat King Meng kecil yang sudah dewasa, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia terus mengulangi, King Meng kecilku bisa menikah sekarang. Malam itu, reuni keluarga berlangsung sangat harmonis. Bahkan udara pun dipenuhi aroma kebahagiaan. Tawa menyebar jauh dan luas. Lindungi keluargaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka kehilangan sehelai rambut pun. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. 1939 Hari ini adalah hari di mana Feng Hao mengambil aliposisi penguasa Istana Akademi Surgawi. Tempatnya adalah alun-alun tempat diadakannya kompetisi pendatang baru. Meski langit belum cerah, alun-alun sudah dipenuhi manusia. Itu adalah lautan manusia, dan suara teriakan terdengar di mana-mana. Itu sangat meriah. Selama beberapa hari terakhir, perbuatan Feng Hao juga sengaja disebarkan oleh Istana Kaisar Manusia. Misalnya saja, juara baru kompetisi besar, yang telah menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan di menara seratus klan dunia penglai, yang telah mengalahkan semua ahli klan apiliar di kompetisi seratus klan, dan yang bahkan telah menindas semua yang lebih muda. Generasi dunia penglai dalam pertarungan memperebutkan manik spiritual. Dia telah memperoleh gelar penguasa muda sejati. Perbuatan-perbuatan ini tentu saja sangat menginspirasi. Hal ini membuat umat manusia semakin bersemangat dan bertekad. Penguasa ketiadaan adalah eksistensi yang tak tertandingi di dunia. Beberapa orang dan kekuatan yang mengetahui tentang penglai bahkan lebih terkejut. Penglai adalah eksistensi yang berada pada level yang sama dengan benua seratus klan. Karena salah satu kekuatan teratas di penglai bahkan memiliki kekuatan untuk melawan benua seratus klan, jarak di antara mereka bisa dibayangkan. Tanpa perlindungan rahasia dari klan penjaga, benua seratus klan mungkin benar-benar telah diperbudak oleh kekuatan dunia penglai. Dalam kegelapan, banyak mata-mata istana kaisar yang waspada, mengamati sekeliling dengan cermat. Jika mereka menemukan pergerakan yang tidak biasa, mereka akan mengambil serangkaian tindakan. Mereka tahu hari apa sekarang, jadi mereka tidak boleh membuat kesalahan dan membiarkan orang lain mengganggu upacaranya. Karena ini tidak hanya terkait dengan wajah istana kaisar, tetapi juga prestise Feng Hao dan moral umat manusia. Namun, tidak ada cara untuk mengendalikan situasi ini. Bagaimanapun, mereka tidak bisa menghentikan orang-orang dari ras manusia untuk jalan-jalan. Meskipun melakukan hal itu akan mengurangi banyak bahaya tersembunyi, hal itu juga menunjukkan bahwa istana kaisar terlalu penakut. Pada saat itu, itu pasti akan menjadi alasan bagi klan roh dukun dan klan api liar untuk menyerang moral ras manusia. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Setidaknya, mereka bisa menemukan keberadaan orang-orang yang tidak biasa. Pada saat ini, sosok-sosok beterbangan keluar masuk upacara akbar istana kaisar. Suara udara yang ditembus tidak ada habisnya. Semuanya normal di Tenggara. Dua orang ditemukan berperilaku aneh di barat daya. Mereka sudah terkendali. Semuanya normal di timur laut. Satu demi satu, para pengintai datang untuk melaporkan kabar baik. Tidak ada masalah besar. Namun, alis Dongfang Zheng terkatup rapat. Hari sudah menjelang upacara, namun suasana masih tenang. Ini tentu saja tidak berarti bahwa klan roh penyihir dan klan api mang tidak akan mengambil tindakan. Sebaliknya, kedua klan tidak menanam mata-mata. Bukankah ini berarti kedua klan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi istana kaisar manusia dan bahkan seluruh umat manusia? Oleh karena itu, Dongfang Zheng berharap dapat menemukan lebih banyak mata-mata dari suku roh dukun dan suku api mang di tengah kerumunan. Hanya dengan begitu dia akan merasa nyaman. Tuan Istana Sambutan hormat datang dari pintu masuk aula, menarik perhatian Dongfang Zheng yang sedang berpikir keras. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Feng Hao berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya bersama kerabatnya. Dia segera berdiri dan membungkuk hormat. Dongfang Zheng memberikan penghormatan kepada ketua istana. Pelindung, tidak perlu bersikap sopan. Feng Hao sedikit mengangkat tangannya, membuatnya tidak bisa membungkuk. Tuan Pelindung Feng Zhentian, Feng Chen dan yang lainnya juga menyapa Dongfang Zheng. Meskipun mereka memiliki identitas Feng Hao, mereka tidak sombong dan sikap mereka terhadap Dongfang Zheng juga penuh rasa hormat. Bangkit, bangun. Melihat sekelompok orang di depannya, yang tidak terlalu menonjol, Dongfang Zheng dipenuhi dengan emosi dan berkata, orang tua ini ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah membina pemimpin yang hebat. Dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada Feng Hao. Feng Hao. Dia tidak sombong, dia tidak sombong, dia memiliki karakter yang mantap dan rasa tanggung jawab yang kuat. Dia bisa dibilang sempurna. Kami tidak pantas mendapatkannya, kami tidak pantas mendapatkannya. Feng Zhentian dan Feng Chen menjawab, tetapi wajah para tetua klan Feng lainnya sedikit merah. Mereka tidak membantu Feng Hao dengan cara apapun, juga tidak mengajarinya apapun. Sebaliknya, mereka bahkan sengaja mempersulit faksi Feng Hao. Hal ini menyebabkan mereka terlalu malu untuk mengatakan apapun. Omong-omong, Feng Hao murah hati dan tidak melanjutkan kesalahan masa lalu mereka. Sebaliknya, dia selalu menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua dan memperlakukan mereka dengan hormat. Hal ini seringkali membuat mereka merasa malu atas inferioritas mereka sendiri. Karena itu, apapun yang mereka lakukan sekarang, faktor pertama yang harus dipertimbangkan adalah keluarga mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Feng Hao, jika mereka bahkan tidak bisa mempercayai kerabat mereka sendiri, lalu siapa lagi yang bisa mereka percayai di dunia ini? Setelah berbasa-basi, Dong Fang Zheng mengubah topik. Semuanya, harap tunggu di sini sebentar. Upacara kenaikan akan segera dimulai. Terima kasih atas perhatianmu, pelindung. Feng Hao masih memiliki senyuman di wajahnya saat dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan santai. Apakah semuanya normal? Itu normal. Kami tidak menemukan mata-mata asing. Dong Fang Zheng menanggapinya dengan senyuman, tapi itu lebih terlihat seperti pengingat. Dia tahu bahwa Feng Hao tidak ingin kerabatnya mengkhawatirkan situasi saat ini. Itu bagus. Meskipun Feng Hao mengatakan ini dengan santai, hatinya menegang. Setelah memahami situasi saat ini, dia melirik anak anjing hitam di pelukan Little King Meng dan mencibir di dalam hatinya. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Dia telah memperoleh banyak informasi berguna dari Huang Tianyun, Little Ball, dan Liu Chanyan. Memang benar, fondasi suku Roh Dukun dan suku Apimang lebih kuat dibandingkan dengan ras manusia. Namun, mereka tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal para ahli top. Oleh karena itu, jika hanya perbedaan jumlah saja, maka kedua suku yang menimbulkan masalah tersebut akan mengalami kematian yang mengenaskan. Pada saat ini, selain anak anjing hitam dan bola kecil, Huang Tianyun dan Liu Chanyan telah dikirim oleh Feng Hao untuk memantau situasi dari jauh. Jika ada gerakan aneh, dia akan langsung tahu dan bereaksi. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Huang Tianyun dan Liu Chanyan, mereka setidaknya bisa memperingatkan Feng Hao terlebih dahulu, bahkan jika mereka tidak bisa menghentikan semua ahli yang datang menyerang. Dia sangat jelas bahwa jika Feng Zentian dan yang lainnya terkena gelombang kejut, mereka akan berada dalam bahaya kematian. Ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak ingin lihat. Kemudian, di tengah sorak-sorai dan tawa penonton, langit menjadi cerah. Kita harus menghadapi ini cepat atau lambat. Melihat terik matahari yang terbit di atas cakrawala, Feng Hao menghela nafas panjang saat matanya perlahan fokus. 1940 Sebuah gunung raksasa mengjulang dari tanah seperti pedang tajam yang menembus langit, memancarkan aura agung. Di kaki gunung terdapat sebuah istana menyerupai binatang raksasa yang bercokol di sana, memberikan dampak visual seolah-olah bisa melompat dan melahap siapapun kapan saja. Di depan istana ini terdapat tiga pilar yang mengjulang tinggi. Saat sinar matahari menyinari cakrawala, ia memantulkan sinar cahaya. Seolah-olah ada tiga dewa yang berdiri di sana, membuat orang ingin memujanya dari lubuk hati yang paling dalam. Itu adalah bangunan simbolis umat manusia. Rumor mengatakan bahwa ketiga pilar yang mengjulang tinggi ini didirikan secara pribadi oleh tiga dewa ilahi umat manusia. Jadi, itu kurang lebih mengandung sebagian dari kekuatan ilahi mereka. Hanya saja setelah bertahun-tahun, kekuatan ilahi semacam itu telah memudar dan hampir tidak dapat dijangkau. Tidak ada pemandangan yang mewah. Semuanya biasa saja, tenang dan acuh tak acuh. Astaga! Mengikuti suara lembut, sosok Dongfang Zheng muncul di depan tiga pilar mengjulang tinggi di depan istana. Aura di tubuhnya melonjak seperti laut. Samar-samar terdengar suara mirip deburan ombak laut. Aura-nya tak tertandingi, membuat orang merasa seolah-olah dewa telah turun. Ini adalah unjuk kekuatan yang disengaja oleh Dongfang Zheng. Dia tidak lagi memilih untuk tidak menonjolkan diri dan mengeluarkan auranya sepenuhnya. Setiap orang yang hadir merasakan tekanan yang tidak jelas. Meski tidak sampai pada titik yang bisa mempengaruhi pergerakan mereka, namun hal itu memberi mereka tekanan psikologis. Itu seperti pencegahan, memberitahu beberapa orang untuk tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka harus menanggung serangannya yang seperti badai. Orang-orang dari ras manusia dan teman-teman dari ras lain, saya adalah pelindung Istana Kaisar Manusia, Dongfang Zheng. Atas nama Istana Kaisar Manusia, saya menyambut Anda semua untuk berpartisipasi dalam upacara kenaikan ketua Istana Kaisar Manusia. Istana Kaisar Manusia. Suara Dongfang Zheng terdengar nyaring dan jelas, bergema di seluruh tempat. Setiap orang dalam jarak seribu mil dapat mendengarnya dengan jelas. Selanjutnya, mari kita undang teman-teman kita dari Istana Asura, Istana Abismal, Istana Dewa Racun, Istana Pembantaian Dewa. Ke atas panggung. Begitu suaranya turun, para pemimpin pasukan ini secara pribadi memimpin sekelompok tetua terkemuka ke tempat tersebut. Namun, orang-orang yang bertanggung jawab atas Istana Asura dan Istana Abismal tidak berdiri di sampingnya. Bagaimanapun juga, hari ini adalah markas Istana Kaisar Fana, dan Istana Kaisar Fana adalah bintang pertunjukannya. Semua orang tahu bahwa ada banyak orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Mereka ingin mencapai perdamaian dan stabilitas, dan mereka telah bergabung dengan keluarga besar kita. Sekarang, mari kita sambut mereka. Selanjutnya, tiba waktunya ras yang secara sukarela bersekutu dengan ras manusia memasuki arena. Perwakilan yang mereka kirimkan pada dasarnya berada pada level pemimpin. Melihat pasukan yang begitu besar, umat manusia sangat terdorong. Mereka semua bersorak, seolah-olah mereka telah melihat kebangkitan umat manusia yang sebenarnya. Mengandalkan satu ras ditakdirkan untuk tidak mampu mencapai hal-hal besar. Hanya dengan mengumpulkan semua ras menjadi satu itulah cara raja. Karena sejak zaman dahulu, belum pernah ada satupun garis keturunan yang mampu mendominasi dunia. Bahkan makhluk tertinggi yang tak terkalahkan yang mampu menekan seluruh generasi tidak dapat menyatukan dunia. Tak lama kemudian, alun-alun di depan istana dipenuhi orang. Dongfang Zheng mengamati sekeliling dan menarik napas dalam-dalam. Tolong sambutlah penguasa ketiadaan generasi ini, Feng Hao. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk, ruang di depan pilar di tengah dibelah, dan Feng Hao adalah orang pertama yang keluar. Hari ini, dia telah berganti pakaian mewah. Saat dia berjalan, pakaiannya bergoyang, mengalir dengan cahaya berkaca-kaca. Selain itu, tubuhnya memancarkan aura megah yang seberat gunung dan megah seperti laut. Dia lebih terlihat seperti makhluk tertinggi yang datang dari alam rendah untuk berpatroli. Banyak orang tanpa sadar berlutut. Salam, Tuan Ketiadaan. Banyak orang berteriak keras dan berlutut, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan ketulusan. Bagi orang-orang, penguasa ketiadaan adalah langit, harapan, dan keyakinan mereka. Bangkit. Wajah Feng Hao serius, dan dia tidak tersenyum. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan semua orang perlahan berdiri. Pada saat ini, kerumunan akhirnya melihat sekelompok orang berjalan keluar dari belakang Feng Hao. Feng Zhentian, Feng Chen, Qiong Su, King Wu, Yuning, King Meng kecil, dan tetua keluarga Feng lainnya muncul di depan dunia untuk pertama kalinya. Entah kenapa, mereka sedikit gugup sebelum keluar, tapi sekarang mereka berdiri di bawah platform tinggi dan melihat ke arah kerumunan besar, emosi mereka yang berfluktuasi menjadi tenang. Seolah-olah ada aura magis di sekitar Feng Hao yang membuat mereka merasa nyaman. Apalagi apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Tidak ada yang menertawakan mereka, dan tidak ada ekspresi aneh di wajah mereka. Yang ada hanya kehangatan dan rasa iri. Terlepas dari apakah mereka orang biasa atau tidak, berdasarkan situasi saat ini, selama seseorang tidak bodoh, mereka tahu bahwa mereka adalah kerabat dari penguasa ketiadaan generasi ini. Selain itu, beberapa pendatang baru yang datang ke turnamen besar mengenali King Wu. Namun, tidak banyak orang yang mengenali King Meng kecil, yang telah banyak berubah. Namun, karena King Meng kecil berdiri di samping King Wu dan memegang tangannya, samar-samar mereka bisa menebak sesuatu. Terlebih lagi, ketika mereka melihat King Meng kecil, semakin tinggi wilayahnya, semakin terkejut mereka. Bahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor dan Istana Sembilan Neter pun tidak percaya. Mereka, yang sudah berada di puncak tingkat ke-9 dari tingkat suci, secara alami dapat melihat melalui budidaya King Meng kecil. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan mata mereka yang melebar tampak seperti baru saja melihat hantu. Puncak tingkat ke-7 dari tingkat suci. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat mata mereka. Mereka secara alami tahu bahwa King Meng kecil adalah putri Feng Hao. Namun, pada saat ini, gadis kecil yang muncul di turnamen besar memiliki ranah yang melampaui Feng Hao. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Perlu diketahui bahwa apakah itu bayangan dengan tubuh ilahi Asura atau fisik Raja Sembilan Neter dengan Leng Yusen, mereka belum meninggalkan menara seratus klan dan masih berusaha mencapai puncak tingkat suci. Perbandingan seperti ini membuat hati kecil mereka bergetar. Itu adalah monster kecil lainnya. Terlebih lagi, sepertinya itu adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan dari monster besar. Ketika mereka melihat anak anjing hitam dengan dua taring panjang di lengan Little King Meng, mereka merasa seperti disambar petir. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin dan langsung membatu. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.